Satu, dua, tiga, empat. Nomor empat. Nomor empat, kita buka. Apa isi kotak nomor empat? Wow, politik-gelitik. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan gak kalau jadi presiden? Jawaban serhananya, itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Jadi singkatnya, selama itu undang-undang, maka itu harus dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti? Pada saat ini kan tidak ada perubahan, kan? Pada saat Anies Baselidan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang. Gak ada rencana mengubah. Gak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksanakan undang-undang. Pak Anies pengen jadi presiden dari hati apa di ojok-ojokin aja sih, Pak? Kan saya putri Indonesia nih, Pak. Kan itu kan pada saat audisi, itu kelihatan, Pak, wakil yang emang dari hati pengen jadi putri Indonesia sama yang di ojok-ojokin. Saya tugas di Jakarta, udah selesai. Kemudian menjelang selesai. Saya dinominasikan. Kemudian saya sampaikan, saya siap. Dan kami tawarkan nih. Satu adalah tentu gagasan. Yang kedua adalah rekam jejak di dalam melaksanakan gagasan. Jadi saya siap, saya komit untuk menseriusi. Dan ini sebagai ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas, kita jalankan. Kalau enggak, kita kerjakan yang lain.